Pasti kalian sudah mengenal produk Apple, produk raksasa yang menguasai pasar teknologi. Produk Apple selalu berjaya setiap kali diluncurkan, sebut saja iPhone, iPad, MacBook, iPod, iMac, dan lain-lain. Setiap peluncuran iPhone baru ke pasaran, pasti antrian selalu terjadi. Bahkan ada yang rela datang gini hari di depan toko demi membeli iPhone keluaran terbaru. Dan sosok jenius dibalik semua itu adalah Steve Jobs. Sang penunggu Apple Steve adalah anak angkat dari seorang pengacara dan ibu rumah tangga yang tak lulus kuliah. Waktu itu ibu kandungnya menelpon orang tua angkatnya. Ibu kandungnya berkata, aku memiliki anak laki-laki di sini. Maukah kalian mengadopsinya? Hingga akhirnya dia diadopsi oleh keluarga angkatnya. Cerita suksesnya dimulai ketika dia memutuskan untuk drop out dari kampusnya. Saat memulai kuliah, dia kesulitan membayar biaya perkuliahannya. Seluruh uang kabungan keluarganya dihabiskan untuk itu. Dia juga sembari bekerja untuk menambah penghasilan. Setelah enam bulan merasakan bangku kuliah, dia merasa tidak menemukan manfaat dari kuliahnya. Hingga dia memutuskan untuk drop out. Tapi, selama delapan belas bulan dia tidak benar-benar keluar dari kampusnya. Dia tetap masuk belajar, tapi hanya di pelajaran yang dia minati. Dia tidak punya kamar di asrama karena dia bukan mahasiswa. Jadi dia menumpang tidur di lantai kamar teman asramanya. Aku selalu membalikkan botol minum untuk mendapat bayaran lima sen. Aku juga berjalan sejauh tujuh mil melintasi kota hanya untuk mendapat makan di kuil hari krisna. Begitu katanya. Dia begitu menyenangi kelas kaligrafi, sehingga dia mengikuti kelas tersebut. Aku mempelajari tulisan serif dan sen-serif. Memvariasikan jumlah spasi antar kombinasi huruf yang berbeda. Dan belajar membuat tipografi yang bagus. Tipografi yang indah, bersejarah, dan bernilai seni yang bahkan menurutku tidak dapat dipahami oleh ilmu pengetahuan. Itu sangat menakjubkan untukku. Awalnya, dia belum merasakan manfaat dari kelas yang dia ikuti tersebut. Hingga akhirnya dia bertemu dengan teman lamanya, yaitu Steve Wozniak. Mereka sepakat untuk merancang desain komputer pertama mereka, yang dikenal dengan Macintosh. Steve menuangkan apa yang dia pelajari di kaligrafi tersebut ke dalam komputer buatannya. Hingga ia membuat komputer dengan tipografi yang indah. Disitulah pertama kali dia merasakan manfaat dari apa yang dia minati. Perkembangan komputer buatannya bersama Steve Wozniak dimulai dari garasi rumahnya. Dia memulainya di umur 20 tahun. Hingga 10 tahun setelahnya, Apple menjadi perusahaan senilai 2 miliar dolar dan memiliki 4.000 karyawan. Namun, semua yang ia usahakan, semua yang ia fokuskan, semua yang ia kerjakan, hilang. Dia dikeluarkan dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. Dia dikeluarkan dari Apple. Waktu itu di umurnya yang 30 tahun, ia berselisih paham dengan rekan kerjanya, dan Dewan Direksi Apple tidak memihak padanya. Dia kemudian dikecat. Seketika itu, ia merasa hancur. Semua yang ia kerjakan musnah sudah. Semuanya hilang. Selama beberapa bulan, ia berada dalam keterburukan. Ia merasa sebagai seorang pecundang. Hingga ia ingin kabur dan menyerah terhadap masalah ini. Hingga suatu waktu, ia menyadari satu hal. Ternyata dia masih mencintai apa yang dia lakukan. Dia masih senang dengan apa yang ia telah kerjakan. Pemecatan itu tidak merubah minatnya sedikitpun. Hingga ia menyadari, bahwa dikecatnya dia dari Apple adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk memulai lagi. Memulai dari awal lagi. Lima tahun berjuang untuk memulai kembali. Dia sudah berhasil membangun dua perusahaan ternama. Next dan juga Pixar. Yap, Pixar. Pixar adalah pencipta film animasi komputer pertama di dunia. Dan animasi itu adalah Toy Story. Pixar sekarang dikenal sebagai studio animasi tersukses di dunia. Hingga akhirnya Apple membeli Next. Dan Steve Jobs kembali ke Apple. Next kemudian menjadi pembaruan bagi karya Apple yang berpunculan di kemudian hari. Steve kemudian berpikir. Andai saja ia tidak dipecat oleh Apple. Ia tidak akan pernah menjadi sebesar ini. Semua ini tidak akan pernah terjadi padanya andai saja Apple tidak memecatnya. Terakhir, Steve berkata dalam hidatonya. Terkadang hidup mengejutkanmu. Jangan pernah kehilangan kepercayaan. Aku yakin apa yang membuatku maju adalah apa yang aku cintai. Saya merasa Anda adalah seorang tokoh yang sudah ketahuan siapa Anda. Tetapi saya menemukan kontroversi dibalik seorang Bob Sabino. Anda dalam buku yang saya baca, tidak percaya namanya rencana. Anda berdoa kalau bisa masuk neraka. Anda berharap jadi miskin. Apa tujuan Anda melakukan itu semua? Sebetulnya sebelum saya jawab, saya mau tanya sama Indy balik. Kalau Anda berdagang itu, apa yang Anda cari? Cari untung. Kalau saya bilang sama Indy, saya berdagang cari rugi itu masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Masuk akal tidak? Indy, saya lanjutkan ya. Orang berdagang cari untung itu untung terus tidak? Kalau BSI untung terus. Tadi Anda bilang, Anda jangan cari rugi, rugi terus tidak? Saya tidak tahu. Kan sama aja Indy sebetulnya, du. Tapi sadar nggak mungkin saja itu tidak sama dengan arus utama atau mainstream? Saya nggak sadar. Tapi apa saya... Tuhan normal. Apa saya harus ikut orang-orang itu, saya punya kepembadian sendiri. Saya adalah orang yang merasa memiliki satu aset yang luar biasa tinggi nilainya. Apa itu? Kebebasan. Berhidup. Berhidup. Kita bisa juga tiba-tiba mata kita melihat sesuatu. Kemudian kita lakukan. Contohnya, saya pulang dari Eropa ke Indonesia. Mata saya lihat tuh, telur di sini kok beda sama telur di sana ya? Secara spontan, saya ambil secara kertas, melulih surat sama teman-teman, eh tolong dong kirimin ayam-ayam yang bisa bertelur tanpa saya tahu ayam apa itu. Tapi bedanya di Eropa, majalah-majalah kejuruan itu banyak sekali. Kemudian bersama-sama anda kirim anak-anak ayam, tolong kirimkan majalah kejuruan, majalah tentang membeli arah ayam. Saya belajar dari majalah itu. Tidak belajar bisnis ya? Tidak belajar bisnis ya? Saya berikan konsultasi kepada orang yang dia sendiri tidak bisa lakukan. Dia jadi konsultan. Kalau dia bisa lakukan, dia tidak bisa jadi konsultan. Itu pelurian konsultan buat saya. Dia tidak bisa. Apakah juga sebuah kecelakaan? Kalau misalkan sebelumnya Pak Bob pernah menjadi karyawan Unilever, kemudian pernah menjadi karyawan sebuah pelayaran, sempat tinggal di luar negeri bertahun-tahun, dan kadang jualan ayam. Ya. Begini Indi. Sebelumnya kehidupan saya itu sangat nyaman. Saya mau apa, hari ini juga saya bisa tak punya. Saya pulang ke Indonesia tiga bulan, saya masih bekerja pada perusahaan itu. Satu malam saya bilang sama istri saya, besoknya tidak mau kerja. Tiba-tiba tidak mau begitu. Tiba-tiba tidak mau begitu. Besoknya saya jadi supir taksi. Sesudah taksi itu itu buruk saya tidak punya uang, saya juga tidak memikirkan panjang, saya jadi kuli bangunan di Kemang. Gajinya 100 rupiah per hari. Makan gado-gado telor, gado-gado telor. Setahun Indi. Tidak sampai pada akhirnya saya ke mata saya mulai lihat. Di telor, di beda. Itulah saya mulai terus. Di situlah saya yang namanya mulai usaha itu di situ. Keluar telor lima kilo. Istri bawa dua kilo. Saya bawa tiga kilo. Dia ke kiri-kanan, ngetuk rumah pintu orang yang di Kemang. Tidak ada satupun orang Indonesia yang mau beli telor saya. Eh, telor ayam saya. Yang beli siapa dong kalau di Kemang? Akhirnya di Kemang itu sudah ada beberapa orang asing, cukup banyak ya. Begitu ketok pintu rumah orang asing, sudah. Dia langsung beli. Nah, di situlah awal sebetulnya usaha saya. Setelah seminggu kita ngelantakan telor, mereka bilang, Udah deh, Bob, kamu di rumah aja minkah saya datang ke rumah kamu. Nah, di situ dia nanya, Bob, garamnya dong. Bob, bericaknya dong. Bob, ide-nya itu. Dia jadilah toko. Rumah kita yang lima puluh meter persegi, jadi warung. Saya pernah baca juga, Pak Bob, ketika berjualan telur itu, dalam telurnya diisi anggrek. Itu kreatifitas. Jadi, saya tahu, di Eropa, Amerika, nilai sebuah anggrek begitu tingginya, orang beli anggrek hanya untuk dipersembahkan kepada pacarnya. Bukan mawar, nih? Bukan mawar, anggrek. Bahan sekali. Jadi, di setiap kilo telur, dulu tuh enggak seperti gini, buku saya pakai kantor plastik, ya. Saya cantumkan sekuntum anggrek. Wah, sampai itu tersebar seluruh dunia, kamu kalau beli telur di Indonesia, ya enggak tahu, yang diwakil telur cuma saya aja, kan? Yang kasih anggrek, ya. Itu inkol-blikol di Indonesia, kamu dapat anggrek. Dari situlah popularitas kita mulai tersebar. Pada tahun 70. Pada tahun 70. Jadi, saya lah orang pertama yang memperkenalkan telur kepada bangsa ini. Hebat, kan, nih? Ini yakin, nih, klaimnya, nih? Ada CKA, ya. Lama-lama, pada saat jualan telur, sudah celana pendek yang gini, lho? Sudah celana pendek yang gini, ya? Pasti. Karena saya melihara ayam. Anda bisa bayangkan, kan? Pagi-pagi, saya dan ibu, Allah kasih makan ayam. Nanti, buang kotoran-kotoran ayam. Nah, ketika saya sudah beberapa minggu kemudian, saya memilih ayam petelur, sudah itu saya mencapkan ayam yang bisa dimakan dagingnya. Adalah ayam pedaging, kan? Yang namanya saya enggak tahu apa. Dulu saya enggak tahu. Nah, disitulah. Lagi-lagi, saya jadi orang pertama yang memperkenalkan telur dan ayam untuk orang Indonesia dan bangsa ini. Wow. Saya tertarik ketika Pak Bob sudah bercelana pendek, pernah diusir sama DPR. Ya, iyalah, nih. Padahal sudah memperkenalkan telur ke orang Indonesia. Memperkenalkan ayam pedaging ke orang Indonesia. Karena DPR itu juga punya kuping. Jadi, dia panggil saya supaya cerita, gitu loh. Apa kemajuan-kemajuan yang Bob Sadino. Acaranya jam 8 pagi, saya tungguin kok belan-belan aja nih. Jam 9 belan-belan aja nih. Nah, sudah hidup. Menjelang, mau jam 10, ada orang, salah seorang, dia datang ke saya, Pak Bob, tadi kemarin naik apa? Nanti mobil ya? Bisa pulang lagi enggak? Nanti apa? Nanti baju lagi. Wah, wartawannya enggak? Wah, saya diuber sama wartawan. Besok paginya, koran yang pro dan kontra ribut. Yang koran yang kontra bilang, Bob Sadino adalah orang yang paling kurang ajar, melecehkan rumah terhormat Indonesia, dan sebagainya, dan sebagainya. Dia datang, berkelana pendek, tidak tersepan, itu sebagian koran bunyi gitu. Sebagian koran yang pro saya, dia bilang apa? Loh, Bob dipanggil, dia datang dong, sama pakaian dinasnya. Cuman ada bedanya, Bob Sadino pake-pakaian dinas, pake duitnya sendiri. OABPR pake-pakaian dinas, duit negara. Bayeritse Motorwerker, atau yang biasa disebut BMW, adalah perusahaan multinasional Jerman yang memproduksi mobil dan motor. Pada mulanya perusahaan ini didirikan pada tahun 1916 sebagai produsen mesin pesawat terbang. BMW memiliki kantor pusat di Munich, Jerman, dan memproduksi kendaraan bermotor di Jerman, Brazil, China, India, Afrika Selatan, Inggris, Amerika Serikat, dan Meksiko. BMW mempunyai catatan sejarah yang signifikan di dalam olahraga motor, terutama dalam Formula One, dan mobil sport. Pada tahun 2015, BMW adalah produsen kendaraan bermotor terbesar ke-12 di dunia, dengan produksinya yang mencapai 2 juta lebih kendaraan. Dan berikut ini adalah sejarah BMW selengkapnya. Sebenarnya, nama perusahaan BMW awalnya adalah Bioreseo Flugzeugwerker yang didirikan pada tahun 1916. Baru pada tahun 1922, perusahaan ini berganti nama menjadi Bioreseo Flugzeugwerker yang disingkat BMW. Perusahaan ini didirikan oleh 3 orang, yaitu Camillo Castiglioni, Franz Joseph Fug, dan Carl Repp. Produk pertama dari BMW adalah mesin pesawat yang diberi nama BMW 3A yang digunakan oleh pesawat-pesawat tempur Jerman. Kemudian setelah berakhirnya perang dunia pertama, laju bisnis BMW tetap berjalan, tetapi bukan mesin pesawat yang mereka produksi. Kali ini mereka memproduksi mesin sepeda motor, peralatan pertanian, barang-barang rumah tangga, dan rem kering api. BMW baru memproduksi sepeda motor pertamanya di tahun 1923, dan produk tersebut diberi nama BMW R32. BMW menjadi produsen mobil pada tahun 1928. Mobil pertama yang dijual sebagai BMW adalah Dixie Ribet Gate, yang juga disebut BMW 3x15. Hal ini terjadi karena BMW mengakuisisi sebuah produsen mobil, yaitu automobil One Ice and Ice. Di sepanjang tahun 1930-an, BMW memperluas jangkauan pasarnya, dan mulai memproduksi mobil sport, dan mobil mewah. Produk utama dari BMW adalah mesin pesawat terbang, sepeda motor, dan mobil. Tapi setelah Perang Dunia II berlangsung, BMW berkonsentrasi pada produksi mesin pesawat tempur, sedangkan produksi mobil berhenti total, dan mereka menerapkan sistem kerja paksa yang kendangannya mereka ambil dari tahanan di kem konsentrasi. Saat terbarat bagi BMW terjadi ketika pabrik-pabriknya dipembargir oleh sekutu selama perang, dan mereka dilarang memproduksi kendaraan bermotor atau pesawat terbang setelah perang selesai. Oleh karena itu, untuk mempertahankan perusahaan, mereka mencoba bertahan dengan memproduksi pot, wajan, dan sepeda. Dan akhirnya pada tahun 1948, BMW memulai kembali memproduksi sepeda motor, lalu BMW kembali memproduksi mobil di Bavaria pada tahun 1952 dengan membuat sedan mewah bernama BMW 501. Pada tahun 1994, BMW membeli roofer kruh, namun pengambil alihan itu tidak berhasil dan menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi BMW. Pada tahun 2000, BMW menjual sebagian besar merek roofer dan hanya mempertahankan merek mini. Pada tahun 1998, BMW juga memperoleh hak atas merek Rolls Royce dari Vickers PLC. Kemudian di tahun 2018, BMW tercatat memproduksi 2,5 juta kendaraan dan menghasilkan pendapatan sebesar 97,48 miliar euro. Nama perusahaannya Toyota Motor Corporation Presiden dan Perwabilan Direktur adalah Akio Toyota. Toyota Motor Corporation didirikan pada September 1933 sebagai divisi mobil publik telun otomatis Toyota. Divisi mobil perusahaan tersebut kemudian dipesahkan pada tanggal 27 Agustus 1937 untuk menciptakan Toyota Motor Corporation seperti saat ini. Berangkat dari industri tekstil, Toyota menencapkan diri sebagai salah satu pabrik otomotif yang cukup terkemuka di seluruh dunia. Toyota merupakan pabrikan mobil terbesar ketiga di dunia dalam unit sales dan net sales. Pabrikan terbesar di Jepang ini menghasilkan 5,5 juta unit mobil di seluruh dunia. Jika dihitung, angka ini ekvivalen dengan memproduksi 1 unit mobil dalam 6 detik. Hebat kan? Toyota sendiri didirikan oleh Sakichi Toyoda. Sakichi Toyoda adalah seorang penemu dan industrialis Jepang. Ia dikenal di dunia sebagai pendiri Toyota, perusahaan otomotif terbesar di dunia yang dilahirkan di Kosai Shizuka. Sakichi Toyoda lahir pada bulan Februari 1867 di Shizuka, Jepang. Pria ini dikenal sebagai penemu sejak berusia belasan tahun. Toyota menghabitkan hidupnya, mempelajari dan mengembangkan perakitan tekstil. Dalam usia 30 tahun, Toyota menyelesaikan mesin tenun. berkat kegigihannya, mengantarnya mendirikan cikal bakal perakitan Toyota, yakni Toyota Automatic Loom Works LTD pada November 1926. Di sini, hak patent mesin tekstil otomatisnya kemudian dijual kepada Platt Brothers dan CU LTD dari Inggris, Britannia, Raya. Hasil penjualan patent dijadikan modal pengembangan divisi otomotif. Mulai tahun 1933, ketika Toyota membangun divisi otomotif, tim yang kemudian banyak dikenalikan oleh anaknya Kichiro Toyota, tiada henti menghasilkan inovasi-inovasi terdepan di zamannya. Semangat inovasi Kichiro Toyota tidak pernah redup. Toyota kemudian berkembang menjadi penghasil kendaraan tangguh di era 1990-an. Toyota sibuk mengembangkan permodalan, termasuk memasukkan perusahaan di lantai bursa di Tokyo, Osaka, dan Nagoya. Toyota tidak hanya dikenal melalui Toyota Land Cruiser. Mereka juga mengembangkan model yang menjadi favorit dunia, sedan kecil lewat Corolla yang memulai debutnya pada tahun 1966. Sedan mungil generasi awal ini memakai penggerak belakang, mengubah tatanan sedan bongsun yang populer saat itu, menuju arah sedan yang kompak, irit, dan ringkas. Memasuki tahun 1975, Corolla masuk dalam unit generasi ketiga dan terjual lebih dari 5 juta unit. Hal yang menakjubkan ini masih kokoh hingga sekarang. Mesin mobil Corolla ini kemudian digunakan di Indonesia sebagai mesin untuk kendaraan niaga keluarga serbaguna. Toyota Kijang, generasi awal yang dikenal sebagai Kijang Buaya. Logo Toyota terdiri atas tiga ellipse yang berbentuk T yang menunjukkan komitmen timnya pada masa depan. Toyota selalu bekerja sama untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal. Jadi, dapat dikatakan bahwa setiap pekerja Toyota, baik pemimpin ataupun bawahan, memiliki peran yang sama. Pentingnya untuk meningkatkan produktivitas Toyota dan mempunyai beban kerja yang sama. Untuk meningkatkan tingkat perekonomian Toyota dikarenakan solusi yang didapat secara bersama-sama. Hebat kan, Toyota? Baik kawan, jangan lupa ya untuk selalu dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! McDonald's adalah salah satu restoran cepat saji yang ada di dunia ini. Dengan lebih dari 36 ribu gerai, lebih dari 100 negara. Kentang goreng dan burgernya sangat enak, dan disukai hampir seluruh orang yang mencicipinya. Dan mungkin para sahabat yang suka makan di McDonald's sudah merasa tahu banyak tentang franchise yang satu ini. Tapi tunggu dulu, sebelum memesan makanan selanjutnya di McDonald's, ada beberapa hal yang perlu sahabat ketahui. Dan salah satunya, yaitu hal yang disembunyikan McDonald's kepada pelanggan mereka. Makanan McDonald's tidak akan pernah membusuk. Seperti dikutip dari BBC Indonesia, pada tahun 2009, McDonald's menutup semua gerainya yang berada di Islandia. Mendengar kabar tersebut, seorang pemuda segera membeli kentang goreng dan burger McDonald's untuk yang terakhir kalinya. Pemuda tersebut, menyimpan makanan itu hingga lebih dari 10 tahun. Dan yang mewujudkan, kentang goreng dan burger yang dibelinya 10 tahun yang lalu itu hanya mengkerut dan tidak membusuk sama sekali. Bagaimana menurut sahabat, kalau ada makanan yang tidak pernah membusuk? Apa yang sebenarnya terjadi? Hal ini bisa saja karena makanan telah dicampur oleh zat kimia tertentu. Atau mungkin karena menggandung banyak lemak. Sehingga memiliki kelembapan yang rendah. Jadi, saat makanan dibiarkan begitu saja, jamur tidak akan tumbuh. Yang berarti, makanan McDonald's tidak akan pernah membusuk. Di balik rasa burger dan kentang gorengnya yang disukai oleh hampir semua orang, ternyata rasa asing dari makanan ini sebenarnya biasa-biasa saja. Tetapi, dengan menggunakan bahan kimia tertentu, makanannya menjadi sangat untrat. Hal ini tentunya sangat tidak enak untuk didengar. Setiap makanan di McDonald's dipenuhi oleh bahan kimia seperti penyedap rasa yang tentunya memiliki efek kecandruan bagian makannya. Pikirkan lagi, jika sahabat sangat suka makan di tempat ini, apakah karena rasanya yang benar-benar enak atau karena sesuatu hal yang lain? Bumbu yang digunakan dalam setiap makanan di McDonald's pula dicampur dengan monosodium fosfat, asam natrium pyrofosfat, asam citrat, dan bahan pengawet. Sayur dan buah yang dimasukkan ke lamborgar dan sebagainya, juga telah dicampur dengan propylene glycol. Hal ini bertujuan untuk membuat sayur dan buah tetap segar dan renyah. Zad adiktif yang paling umum ditemukan dalam makanan di tempat ini adalah kalsium silikat, yang merupakan bubuk putih yang digunakan untuk mencikak semen dan genteng dari pengerasan diri. Jika sahabat pernah makan nugget ayam di McDonald's, jangan berpikir itu adalah daging ayam sungguhan. Karena lebih dari setengah dari nugget ayam ini, telah dicampur dengan bahan-bahan yang lain, seperti bahan yang namanya TBHQ. Bahan ini sangat banyak terkandung dalam nugget ayam mereka. Hal ini berguna untuk bahan pengawet, dan juga untuk menimbulkan rata segar pada saat nugget dikonsumsi. Jika dimakan dalam jumlah yang sangat besar, TBHQ terbukti menyebabkan berkurangnya daya penglihatan dan gagal ginjal. Selain bahan-bahan tersebut, ada bahan yang umumnya digunakan oleh pabrik manufaktur untuk membuat busa stereofol, yaitu azodicarbonate. Bahan stetes ini digunakan oleh McDonald's untuk memutihkan roti mereka. Pendiri asli McDonald's dicampakkan setelah franchise McDonald's berkembang besar. Richard & Maurice McDonald adalah pendiri sekaligus penggagas makanan cepat saji McDonald's yang pertama. Restoran cepat saji ini didirikan pada tahun 1940. Pada awalnya, McDonald's hanya memiliki satu cabang. Richard & Maurice bersaudara mencoba mengembangkan usaha mereka, yang awalnya satu cabang menjadi beberapa cabang lainnya. Tetapi semuanya gagal, karena kontrol kualitas tidak terjaga. kentang goreng dan burger McDonald's yang awalnya sangat lezat, berubah menjadi acak-acakan. Richard & Maurice bersaudara memang pintar dalam membuat restoran yang mampu menyelesaikan pesanan dalam waktu yang singkat. Tetapi mereka bukanlah orang yang terlalu pandai dalam mengatur hal dalam skala besar. McDonald's berkembang pesat setelah dikelola oleh Ray Kroc. Ray Kroc adalah seorang pejual mesin milkshake. Ray adalah seorang yang gigih dalam perjualan. Bahkan dia menawarkan mesin milkshake dari perusahaannya, dari restoran ke restoran. Dan pada suatu hari, fame mendapatkan pesanan delapan mesin milkshake dari restoran McDonald's. Padahal, Ray tidak pernah menawarkan mesin milkshake-nya kepada McDonald's. Karena jumlah pesanan yang banyak, Ray akhirnya berkunjung ke McDonald's. Dan sampai di McDonald's, Ray mencoba pesanan satu burger dan retang goreng. Dalam 30 detik, pesanan Ray langsung siap. Ray sangat terkejut dengan pelayanan restoran yang secepat itu. Karena di restoran pada umumnya, butuh waktu 15-30 menit sebelum pesanan selesai. Ray juga mengatakan bahwa burger yang baru dia beli itu merupakan burger yang paling enak yang pernah dia makan. Setelah bertemu dengan pemilik restoran Richard dan Maurice McDonald's yang menunjukkan dapur mereka, Ray sangat terkejut dengan cara makanan dibuat. Semuanya jangka cepat dan efisien. Setiap pekerja melakukan tugas seperti pekerja pabrik. Membuat satu bagian dan bagian berikutnya akan dikerjakan oleh pekerja yang lain. Ray sangat terkesan dengan cara pembuatan dan penyajian makanan seperti itu. Beberapa kali Ray mengajukan kepada Richard dan Maurice McDonald bersaudara untuk membuat bisnisnya menjadi franchise. Tetapi ditolak karena masalah standar kualiti. Richard dan Maurice bersaudara beranggapan bahwa sulit untuk mengontrol kualitas kalau membuka banyak cabang. Lebih baik mempunyai satu restoran yang bagus daripada punya 15 cabang tetapi asal-asalan, kata Richard. Lagi pula, Richard dan Maurice pernah melakukannya dan gagal. Karena dapur cabang McDonald's yang mereka buat sangatlah jorok dan burgernya rasanya tidak enak karena tidak di bawah kontrol mereka. Walaupun sempat ditolak beberapa kali oleh Richard dan Maurice, akhirnya proposal Ray Kroc untuk membuat franchise restoran McDonald's dikabulkan. Dengan syarat, semua kegiatan dan kontrol kualitas dilakukan oleh Richard dan Maurice McDonald bersaudara. Pada awal beririnya franchise McDonald's, sebenarnya jabatan Ray Kroc masih berada di bawah Richard dan Maurice. Tetapi setelah kerja keras Ray Kroc selama bertahun-tahun, franchise yang dikelolanya masih besar, hingga memiliki ratusan cabang di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Dengan berkembangnya franchise McDonald's tersebut, peran Richard dan Maurice McDonald bersaudara mulai disepelekan oleh Ray Kroc. Dia mulai mengotak-katik standar yang telah dibuat oleh Richard dan Maurice. Puncaknya adalah ketika Ray Kroc menyebut bahwa dialah yang memulai restoran McDonald's tanpa menyebut peran dari Richard dan Maurice bersaudara pada saat diwawancara oleh wartawan nasional di Amerika Serikat. Richard dan Maurice bersaudara yang membaca berita tersebut marah besar dan segera menelepon Ray, meminta Ray untuk mengklarifikasi berita tersebut. Dalam dialognya ditelepon, Ray menjawab bahwa dia tidak mau mengklarifikasi berita tersebut dan menyebutkan bahwa Richard dan Maurice berpikir terlalu kecil dan hanya memiliki satu cabang kecil. Sedangkan aku memiliki lahan di mana franchise McDonald's diririkan di lebih 17 negara bagian. Richard dan Maurice McDonald bersaudara berencana menggugat Ray Kroc ke pengadilan. Tetapi setelah Maurice McDonald masuk rumah sakit karena sakit diabetes, akhirnya mereka menerima tawaran cek kosong yang diberikan oleh Ray Kroc. Yang artinya, mereka bisa meminta berapa saja asal jangan membawa perkara ini ke pengadilan dan mengakui McDonald's sebagai miliknya Ray Kroc. Richard dan Maurice McDonald bersaudara meminta uang sebesar 2,7 juta dolar, 1 persen royalti dari total keuntungan bersih, dan cabang di San Bernardino, cabang pertama yang mereka rintis dengan susah payah. Tetapi yang namanya Ray Kroc, dia hanya memberikan 2,7 juta dolar dari permintaan Richard dan Maurice McDonald bersaudara. Royalti sebesar 1 persen dari keuntungan hanya disepakati dengan caba tangan, karena Ray beralasan bahwa hal itu tidak termasuk ke dalam kontrak pada saat investor membeli franchise restoran. Dan yang lebih menyedihkan, cabang pertama McDonald yang mereka rintis sejak tahun 1940-an itu harus mereka berikan kepada Ray Kroc. Dan mereka tidak boleh menggunakan nama McDonald dalam bisnis mereka karena sudah menjadi hak patent dari Ray Kroc. Setelah Ray menyerahkan 2,7 juta dolar yang diminta, Richard McDonald bertanya kepada Ray, Pada hari pertama kita bertemu, aku mengajakmu berkeliling. Kami menunjukkan semuanya kepadamu, Ray. Seluruh sistem. Kami menunjukkan rahasia kami. Kami terbuka. Lalu kenapa kamu tidak membuka yang baru dengan nama yang berbeda? Ray menjawab, pasti aku akan gagal. Bagaimana mungkin, kata Richard. Kau pasti pernah mendengar seorang karyawan atau koki yang sudah tahu segalanya dari sebuah restoran, lalu membuka yang baru, tetapi versi mereka. Aku tanya padamu, Richard. Berapa persen dari mereka yang berhasil? Banyak di antara mereka berhasil mendidikannya, kata Richard. Tapi apakah sebesar McDonald, tanya Ray? Pasti tidak akan pernah, dan tidak akan mungkin. Karena mereka kekurangan hal yang istimewa. Bahkan kalian berdua juga tidak menyadarinya. Ini bukan hanya masalah sistem, ini masalah nama. Nama yang tersohor. McDonald terdengar begitu sangat Amerika. Coba aku buka saja dengan nama Croc. Pasti tidak akan ada yang mau makan di situ. Tetapi McDonald terdengar sangat indah. Setelah terpaksa memberikan restoran McDonald cabang pertama kepada Ray, Richard dan Maury McDonald bersaudara, mencoba untuk membuka gerai baru di depan restoran McDonald yang telah diambil alih. Tetapi, dalam waktu kurang dari satu tahun, mereka tutup karena kalah sain. Di satu sisi, Ray memang seorang pekerja keras. Tetapi, diisi lain, banyak tipu muslihat yang dimainkan. Royalty sebesar 1% dari keuntungan bersih dari setiap gerai McDonald tidak pernah dibayarkan. Kalau dihitung dari keuntungan bersih perusahaan, nilainya sekitar 100 juta dolar per tahunnya, atau sekitar 1,5 triliun rupiah per tahunnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu suka video ini, silakan like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. perusahaannya dengan kembali bekerja. Namun, Brain Action Muntun menyemangati dengan bertahan beberapa bulan lagi. Setelah melewati fase beta cukup panjang, akhirnya pada bulan November 2009, WhatsApp resmi berkipra di App Store. Awalnya, WhatsApp hanya ikut sempat di App Store. Hingga selama beberapa tahun, kehadiran WhatsApp semakin dicintai pengguna. Bahkan 2013, WhatsApp mengukai memiliki 400 juta pengguna aktif. Pada 19 Februari 2014, Facebook mengakuisisi WhatsApp sebesar 19 miliar USD. Ini merupakan salah satu akuisisi tulisan hingga saat ini. Kemudian, pada 18 Januari 2016, salah satu pendiri WhatsApp Janko mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mengubatkan biaya berlangganan tahunan sebesar 1 USD kepada pengguna dalam upaya untuk menghilangkan penghalang yang dihadapi oleh pengguna tanpa kartu kredit. Ia juga mengatakan bahwa aplikasi tersebut tidak akan menampilkan ikat pihak ketiga manapun, dan bahwa ia akan memiliki fitur-fitur baru seperti kemanifuan untuk berkomunikasi dengan bisnis. Hingga saat ini, fitur pada WhatsApp sudah sangat angin. Aplikasi ini bisa digunakan untuk berkirim gambar, video, suara, video call, panggilan grup, dan banyak lain. Namun, beberapa kasus penyerangan kepada WhatsApp juga sering terjadi. Pada 2017, salah satu pendiri WhatsApp BrainX memilih, mundur, dan mengulai bisnisnya sendiri dan mengembangkan signal. Lalu Januari juga menyusupor pada April 2018, dan saat ini WhatsApp dikembali oleh Chris Daniel. Taukah kita bahwa WhatsApp menjadi aplikasi chat paling populer saat ini? Aplikasi dikabarnya digunakan oleh 1, miliar pengguna seluruh dunia. Bahkan, menurut laporan Sensor Tower, WhatsApp menjadi aplikasi yang paling banyak jauh di Blastor dan ada Blastor selama 2019. Terima kasih telah menonton! dan saya hanya menurut sebuah mereka akan melakukannya. Tetapi, ini idea was so clear to us that all people want to connect. Today, saya mau berbicara tentang purpose. One of my favorite stories is when JFK went to go visit the NASA Space Center and he saw a janitor holding a broom and he asked him what he was doing and the janitor replied, Mr. President, I'm helping put a man on the moon. Purpose is that feeling that you are a part of something bigger than yourself. That you are needed and that you have something better ahead to work for. Purpose is what creates true happiness. My hope was never to build a company. I wanted to have an impact and as all these people started joining us I just assumed that that's what they wanted to do too. A couple years in some big companies wanted to buy us. I didn't want to sell. I wanted to see if we could connect more people and we were building the first version of News Feed at the time and I thought we could just launch this. We could change how we all learned about the world. Nearly everyone else wanted to sell and it tore our company apart. After one particularly tense argument one of my close advisors told me if I didn't agree to sell the company right now I would regret that decision for the rest of my life. Relationships were so great that within a year or so every single person on our management team was gone that was my hardest time leading this one. I believed in what we were doing but I felt alone. I wondered if I was just wrong. An imposter. A 22 year old kid who had no idea how things actually worked. And I know that a lot of you are going to have your own stories just like this. A change in the world that seems so clear that you are sure someone else is going to do it. But they're not. You will. But be prepared to be misunderstood. Anyone working on a big vision is going to get called crazy even if you end up right. anyone taking initiative will always get criticized for moving too fast because there's always someone who wants to slow you down. Anyone taking on a complex problem is going to get blamed for not fully understanding it even though it's impossible to know everything up front. Let me tell you a secret. No one does when they begin. Ideas don't come out fully for you. They only become clear as you work on them. You just have to get started. If I had to know everything about connecting people before I got started I never would have built Facebook. In our society we often don't take on big things because we're so afraid of making mistakes. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games study tools and music players and other ones. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyonce had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. Siapa yang tak mengenai Instagram? Semua kalangan kini telah memiliki di akun platform yang satu ini. Tapi hanya sedikit orang yang tahu cerita awal mula berdirinya salah satu social media terbesar ini. Pada tahun 1993 di kota Holystone di Amerika Serikat. Sepasang kekasih Douglass dan Dianney melahirkan anak bernama Kevin Systrom. ayah Kevin bernama Douglas bekerja sebagai ketua sumber daya manusia. Sementara ibunya bekerja sebagai makhluk eksekutif. Kevin bersekolah di SMA Middlesex School. Tak ada yang istimewa. Kevin bersekolah layaknya anak pada umumnya. ia bermain, belajar, atau bahkan pacaran. Setelah lulus dari SMA, ia melanjutkan kuliah di kampus yang populer di Amerika Serikat, Sanford University. Di sana, dia mengambil jurusan Management Science and Engineering. Saat masih berkuliah, Kevin sudah sangat lahir dalam dunia pemograman. Ia sempat magang di perusahaan bernama Odeo. Dan ketika ia sudah lulus, Kevin bekerja di perusahaan tak saksa asal Amerika, yaitu Google. Kevin dipercaya menjadi manajer pemasaran produk Google. Produk-produk yang dipasarkan ialah Gmail, Google Calendar, Google Docs, dan juga Spreadsheet. Tak lama bekerja di Google, ia memutuskan berhenti dan memilih bekerja di suatu perusahaan startup. Perusahaan baru tempat ia bekerja adalah Nextop, yang baru dirintis dan ditumbangkan oleh beberapa mantan karyawan Google. Walaupun pekerjaannya adalah bagian pemasaran, namun Kevin juga sering mengeluarkan ide-idenya di bidang pemograman. Setelah Kevin berpindah-pindah tempat bekerja, dan berbagai jenis startup telah ia coba. Dan sekarang, ia merasakan bahwa bekal yang ia miliki telah cukup berdasarkan apa yang telah ia dapat dari perusahaan-perusahaan sebelumnya. Lalu, ia memeranikan diri untuk memulai mendirikan startup miliknya sendiri. Ia akhirnya membuat aplikasi yang diberi nama BurnBurn. Ya, sedikit sulit bukan? BurnBurn. Dan inilah cikal bakal Instagram yang sering kita gunakan saat ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas awal mulanya YouTuber diri. Siapa sih yang tidak kenal dengan YouTube? Apalagi, anak muda sekarang hari-hari nonton YouTube. Soalnya, mau let's see malas banget lebutan sama orang rumah, ya kan? Mungkin di antara kita ada yang hanya menjadi pengguna saja dan tidak tahu sejarahnya dari YouTube itu sendiri. Tapi, tidak ada salahnya juga jika kita tahu awal mulanya YouTuber diri. YouTube berdiri pada tahun 2005 tepatnya pada tanggal 14 Februari 2005 yang didirikan oleh tiga orang mantan pegawai Paypal yang bernama Steph Chen, Kate Harley, dan Jawad Karim. Tiga orang mantan karyawan Paypal, Steph Chen, dan Karim pernah menekuni studi mereka di bidang Science Computer yang ada di University of Illinois dan Ken Harley melakuni studinya di bidang desain yang ada di India University of Pennsylvania. Tempat pertamanya yang mereka pakai untuk bekerja sama yaitu di atas sebuah pizzeria dan restoran Jepang yang ada di daerah California. YouTube bergembang sangat pesat walau baru beberapa bulan saja dan sebenarnya berdirinya YouTube dibantu oleh para angel investor seperti Sukoyoya skapital yang telah menginvestatkan uang sebesar 3,5 juta dolar US. Seorang mantan CEO Paypal juga ikut bergabung di YouTube tidak lain dia adalah Reloj Bota yang juga merupakan partner dari Sukoyoya Ipoipol. Ada pun video pertama yang di-opput oleh salah satu penduduk di YouTube Jawat Karim pada bulan April 2005 yang berjudul Mi Edezun yang videonya menarikkan dirinya sedang ada di kebun binatang Sanhigo. Sejak 2005 YouTube pun berhadir di Indonesia perlahan tapi pasti untuk menyalih popularitas situs-situs yang saat itu terkenal di Indonesia seperti Macepace dan Friendster. Namun jangan harap YouTube Indonesia saat itu sudah Hype Definition dan menyajikan konten beragam. Pada masa itu kebanyakan video di YouTube di Indonesia dari kebanyakan ponsel atau kamera seadanya durasi sebentar dan diunggah dengan minim editing. Contohnya seperti video pertama Bena Kribo yang dia unggah pada 2006 dan ternyata Bang Bena YouTuber Indonesia generasi pertama. Video berjudul gramannya Time Piece Space 2 itu cuma berisi bena-bena mainan gram di sebuah pusat permainan yang ada di mall. Awalnya YouTube adalah sebuah situs independen yang dipegang oleh ketiga orang tadi sebelum akhirnya pada tahun 2006 situs YouTube ini dibeli secara resmi oleh Google. Google telah membeli YouTube dalam bentuk saham seharga 1,65 miliar USD. Dengan kejadian ini YouTube mempunyai tipik sejarah baru dalam perkembangannya. Ada pun perjanjian antara pihak YouTube dengan pihak Google diantaranya YouTube tetap ingin melanjutkan kegiatan yang secara independen yang akhirnya disetujui oleh Google dan menjadi akuisisi Google yang terbesar kedua. Kabar menabjutan lagi bahwa YouTube telah mampu menyajikan 4 triliun video perharinya bahkan bisa lebih. Data ini diambil pada tahun 2012 yang sebelumnya telah dilaporkan mencapai 2-3 triliun perharinya. Sungguh pergerakan dengan sangat cepat Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Zaman sekarang gak ada deh yang gak kenal dengan Google Semua orang sekarang familiar dengan Google Kepengen tahu berita terbaru buka Google Kepengen tahu harga handphone terbaru buka Google mau mendownload game musik video buka Google pokoknya apa sih yang gak ada di Google kalau aku sendiri menyebutnya dengan mbak Google nah kalau teman-teman semua menyebut Google dengan apa nah kalian tulis di kolom komentar di bawah Google dikerjakan oleh Larry Peck dan Sergey Brine pada tahun 1996 saat itu kedua mahasiswa pasca sarjana di Stanford University itu berkolaborasi mengembangkan mesin pencari bernama Becker yang dioperasikan menggunakan server di kampus mereka pada tahun 1997 Larry dan Sergey mengganti nama Becker menjadi Google Google merupakan istilah matematika untuk angka 1 yang diikuti oleh 100 angka 0 nama ini diambil untuk menjelaskan misi Google dan gudang informasi yang tak terpatah di internet akan tetapi orang-orang rupanya salah mengeja nama Google menjadi Google dan terlanjur menuliskannya di kotak pencarian hal itu membuat Larry dan Sergey akhirnya mentok menggunakan nama Google untuk mesin pencari mereka alaman Google tampil bersih sejak pertama kali beroperasi Larry dan Sergey juga menginginkan mesin pencari dengan antarmuka yang ringkas karena itu pencarian melalui Google dibuat dengan sederhana pengguna cukup menekan tombol enter setelah memasukkan kata kunci pencariannya hingga kini tampilan homebag Google yang bersih hanya menampilkan logo dan kontak pencarian tetap dipertahankan Google adalah perusahaan yang paling dikenal sebagai perusahaan digital yang paling besar dan paling penting di dunia nah itulah kisah awal mula berdirinya Google semoga cerita ini bermanfaat terima kasih setiap orang sukses pasti merasakan susahnya berjuang pada perjalanan hidupnya maka tidak jarang orang sukses akan berbicara mengenai seberapa banyak kegagalan yang pernah ia rasakan dan seberapa berat tantangan yang harus ia hadapi namun setiap tantangan yang berat tidak menjadikan orang-orang sukses tersebut menjadi dinding besar yang menghalangi langkah mereka untuk menjadi sukses salah satu contohnya adalah pendiri perusahaan raksasa air minum aqua yaitu Pak Tirta Utomo mengawali karir Pak Tirta ini bekerja di perusahaan asing ia banyak tamu dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia nah dari salah satu tamu tersebut ada yang merasa bahwa air minum yang disajikan tidak enak dan mengatibatkan beberapa dari mereka mengalami sakit perut maklum saja air minum yang disajikan saat itu adalah air tanah yang direbus secara tradisional nah dari sinilah ide Pak Tirta untuk memuat air putih kemasan karena pada saat itu di Indonesia belum ada yang produksi Pak Tirta memutuskan untuk mengetahui secara langsung cara membuat air minum kemasan bekerja putih Thailand setelah dia mengetahui cara membuat air minum kemasan ia lantas keluar dari perusahaan asing tempat ia bekerja dan mulai mendirikan pabriknya di lokasi pada tahun 1973 tepatnya tanggal 23 Februari dengan nama perusahaan PT Golden Mississippi produksi dimulai pada Agustus 1974 dengan produk pertamanya yakni Aqua Proton Raca berukuran 950 mili dan Aqua Galon yang terbuat dari Raca juga nama Aqua awalnya adalah Puritas dan diganti menjadi Aqua dengan alasan mudah diujapkan dan mempresentasikan air secara langsung penjualan penjualan pada 3 tahun pertama tentu merosot Pak Derto sempat hampir menutup pabrik Aqua dikarenakan ketidakjelasan masa depan Aqua pada saat itu ia sudah mengeluarkan uang banyak hingga harus keluar dari perusahaan tempat ia bekerja demi perusahaan buatannya ini namun yang ia terima adalah penolakan dan cipiran yang bertubu-tubu namun kemudian beberapa ide gila pun dilancarkan bukannya menurunkan harga jual malah menaikkan 3 kali lipat di lain sisi distribusi Aqua beralih dari masyarakat biasa ke perusahaan asing pasar pun mulai terbuka omset mulai naik agaknya orang-orang mulai percaya bahwa air minum Aqua merupakan air minum kualitas tinggi dilihat dari harganya permintaan Aqua semakin naik Aqua pun sudah diterima dengan baik oleh masyarakat luas dan telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia namun kemudian sang pendiri perusahaan ini pun wabat pada tahun 1994 dan merupakan gonjangan terbesar karena telah kehilangan sosok besar yang telah memberikan arah perusahaan dan sampai hingga kini produk Aqua menjadi produk yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia nah itulah kisah sukses pendiri perusahaan air minum kemasan ternama di Indonesia semoga cerita ini bermanfaat terima kasih sejarah bahkan bahkan saat ini selain otomotif Yamaha secara global merupakan produsen alat musik yang sangat penting dan berpengaruh mari mengenal merek Yamaha dari awal tapi Yamaha didirikan pada tahun 1887 sebagai produsen piano dan organ bulu oleh Torakusu Yamaha sebagai Nippon Gaki Company Limited di Hamamatsu asal usul perusahaan masih tercermin hingga hari ini dalam logo grup trio Garputala yang saling terkait Torakusu Yamaha meninggal pada tahun 1916 pada usia 64 tahun selama perang dunia ini tidak menghentikan merek tersebut untuk menjadi tolok ukur yang diakui secara global ketika perang dunia 2 dimulai pabrik Nippon Gaki memproduksi baling-baling untuk pesawat tempur zero tangki bahan bekar dan bagian sayang item ini meletakkan dasar untuk diversifikasi yang lebih luas di tahun-tahun pasca perang sementara itu Nippon Gaki harus berhenti membuat alat musik sama sekali pada tahun 1945 hanya satu pabrik Nippon Gaki yang selamat dari serangan bom AS pada masa perang bantuan keuangan pasca perang dari Amerika Serikat memungkinkan produksi harmonika dan gambang hanya 2 bulan setelah menerima dana dalam waktu 6 bulan itu menghasilkan organ akordeon tanduk tabung dan gitar setelah kekuatan sekutu menyetujui perdagangan sipil pada tahun 1947 Nippon Gaki mulai sekali lagi mengekspor harmonika setelah perang dunia 2 presiden perusahaan Tomiko Genichi Kawakami menggunakan kembali sisa-sisa mesin produksi perusahaan pada masa perang dan keahlian perusahaan dalam teknologi metalurgi untuk pembuatan sepeda motor IA 1 AK-AK Tombo Capo Merah yang 125 unitnya dibuat pada tahun pertama produksi 1958 dinamai untuk menghormati sang pendiri itu adalah sepeda jalanan 125 cm kubik silinder tunggal dua langkah berpola setelah DKW RT 125 Jerman yang juga disalin oleh perusahaan amunisi Inggris BSA di era pasca perang dan diproduksi sebagai Bantam dan Harley Davidson sebagai Humer pada tahun 1959 keberhasilan yang satu menghasilkan pendirian Yamaha Motorco LT LTD pada tahun 1987 perusahaan berganti nama menjadi Yamaha Corporation di bawah nama perusahaan Yamaha inilah produk musik logo warna biru dan sepeda motor Yamaha logo warna merah dikenal luas di dunia dan menjadi produsen yang sangat besar sejarah panjang Yamaha Motor dari masa kemas produk pertamanya berupa Yamaha Y1 menjadi produk yang sukses hingga berlanjut dengan dilahirkannya produk-produk baru Yamaha berikutnya pasar pertama brand ini pada awal berdirinya adalah di Jepang produk baru berikutnya adalah YB1 yang merupakan motor 250 cm3 produk lainnya yang populer adalah YB1 yang cukup laku di pasaran perkembangannya semakin melesat ketika perusahaan sudah merambah pasar ekspor ke Amerika pada tahun 1960 nama Yamaha semakin populer di dunia dengan terobosannya mengikuti kejuaraan balap bergensi yaitu World GP pada tahun 1961 untuk kelas 250 cm3 pembalap Yamaha kala itu adalah Yoshiku Sunako kiprah dan sepak terjang Yamaha di kompetisi MotoGP Yamaha turut menurunkan pembalapnya di berbagai ajang balap motor bergensi di dunia pada tahun 1960 perusahaan ini mengikuti World GP yang sekarang anda kenal sebagai MotoGP pada awal kemunculannya ini Yamaha belum menunjukkan kesuksesan di mana Yamaha hanya ikut di satu kelas saja yaitu 250 cc pembalapnya waktu itu Fumio Ito harus puas berada pada posisi 9 dengan poin 7 sedangkan pembalap Yamaha lainnya Yoshikasu Sunako hanya mendapatkan poin 1 dengan hasil tersebut maka Yamaha mundur dari GP pada tahun 1962 baru pada tahun 1963 Yamaha kembali ikut serta ke dalam ajang World GP dengan menggunakan Yamaha RD56 bermesin 2 inline twin pada tahun tersebut pembalap yang ikut turun adalah Fumio Ito Yoshikasu Sunako Phil Red dan Hiroshi Hasegawa mereka bersaing pada 4 seri balapan dari total 10 seri yang diselenggarakan kesuksesan Yamaha di ajang balap dunia terlihat di World GP Isle of Man TT dimana Fumio Ito menempati posisi di podium kedua yang sekaligus membuat dirinya menjadi pembalap Jepang pertama yang baik podium World GP kemenangan ini menjadi penguka bagi kesuksesan Yamaha di masa-masa berikutnya hingga dominasi Valentino Rossi di MotoGP modern dengan Yamaha M1 dan itulah sejarah singkat tentang awal mula berdirinya Yamaha di dunia V